SMP Negeri 1 Palembang Di hari lainnya, siswa tetap belajar dari rumah. Pelaksanaan PTM 100% juga berlangsung secara bergilir antara jenjang kelas. Selama di sekolah, siswa juga tetap diwajibkan mengenakan masker. Anak-anak, misalnya kan kalau kemarin 32-1 kelas itu dibagi menjadi 50%. Nah, hari ini kapasitas mereka itu 100%. Tetapi, petunjuk teknis juga dari Dignas bahwa anak-anak hanya 3 hari tetap muka selama 1 minggu. Harapannya ke depan, anak-anak tetap menjaga prokes yang ada. Kemudian harapan kami ke depan dengan tetap muka yang sudah 100%. Dan maka pembelajaran akan semakin maksimal diadakan di sekolah. Dimulainya PTM 100% disambut para siswa. Selain suasana belajar yang lebih interaktif, mereka juga dapat bersosialisasi. Banyak dari mereka yang mengaku baru bertemu teman sekelas mereka secara langsung. Bisa ke teman-teman, bisa tambah belajarnya tuh tambah mudah. Terus kalau online tuh pasti banyak yang HP-nya habis baterai. Itu tuh sekarang udah nggak usah kayak gitu-kayak gitu lagi, bisa belajar langsung. Terus bisa ke teman-teman, jadi tahu teman yang mana. Iya, baru pertama kali. Jadi baru-baru kenal nih ya sama teman-teman? Baru kenal, tapi kayak udah kenal dari Instagram. Oh, selama ini lewat sosial media ya? Iya, lewat-lewat sosial media. Pelaksanaan tetap muka 100% diharapkan bisa membuat pembelajaran lebih maksimal. Namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.